Jodoh Raja Wali, Jilid 44. Siapakah dia ini? Milana bertanya. Kian Bu Yang juga mendengar ucapan Hwe Eli tadi cepat-cepat memperkenalkan gadis itu kepada Enci-nya. Enci, dia ini adalah Kim Hwe Eli, Putri Hek Tiaw Lomo. Eh, Hek Tiaw Lomo dari Pulau Neraka? Pantas. Dia puteri dari iblis jahat itu. Kenapa kau ajak dia ke sini? Bute Milana menjadi merah mukanya dan matanya melotot memandang kepada Hwe Eli, siap untuk menerjang dan menyerang gadis itu. Dia, dia bukan musuh, Enci, bahkan dia telah beberapa kali menolongku, menolong Liko. Dia adalah sahabat baikku, Enci, dan dia bukanlah Putri Hek Tiaw Lomo, maksudku bukan anak kandungnya, hanya anak angkat. Anak angkat pun bukan, bahkan tua bangka iblis itu adalah musuh besarku, pembunuh dari ibu kandungku Hwe Eli melanjutkan. Agar jangan menimbulkan salah sangka karena sikap Hwe Eli yang kasar itu, Kian Bu cepat-cepat menceritakan semua hal mengenai Hwe Eli kepada Enci-nya, betapa dia pernah tertawan di dalam benteng dan diselamatkan oleh Hwe Eli, kemudian dia menceritakan tentang keadaan di dalam benteng lembah. Dalam penuturan ini, Hwe Eli yang mengetahui lebih banyak tentang lembah, juga menambah cerita Kian Bu dan setelah bercakap-cakap, Milana mendapat kenyataan betapa Hwe Eli adalah seorang darah yang pulos, jujur dan terbuka, juga pemberani dan tidak suka untuk berpalsu-palsu dengan sopan santun buatan. Ketika mendengar keadaan di dalam benteng lembah, Milana sangat terkejut. Betapa benteng itu dibangun oleh General Kau yang dipaksa oleh karena seluruh keluarganya tertawan di situ, betapa putra Kau Kok Chu dan Ceng Ceng juga berada di situ. Malah putri Shantidewi juga turut tertawan di lembah dan mereka telah gagal dalam usaha mereka untuk menyelamatkan Shantidewi. Akan tetapi yang paling mengejutkan hati Milana adalah keadaan di lembah yang telah menjadi benteng amat kuat itu. Apalagi ketika dia mendengar bahwa Pangeran Leong Bian Chu, keturunan dari Pangeran Leong KHI Ong yang memberontak, sekarang telah mengumpulkan orang-orang sakti dan memaksa General Kau membentuk barisan amat kuat di benteng yang kuat pula itu, maklumlah dia bahwa keadaannya benar-benar amat gawat. Ah, sungguh celaka. Kiranya keturunan dua orang Pangeran Leong yang memberontak itu telah menimbulkan pemberontakan pula yang lebih berbahaya. Karena benteng itu didirikan di antara Provinsi Honan dan Hopai, maka keadaannya jadi lebih berbahaya daripada pemberontakan kedua Pangeran Leong beberapa tahun yang lalu. Kau Kok Chu dan Cheng Cheng juga baru saja datang melapor, maka sebaiknya kalian berdua juga cepat pergi menyusul mereka, membantu mereka yang menyelidiki lembah. Aku akan mengerahkan pasukan, lebih dulu menyerbu Honan untuk menaklukan Gubernur Honan karena dari sanalah sumbernya tenaga bantuan kepada para pemberontak. Kian Bu dan Hwe Eli tidak lama tinggal di Kota Raja. Mereka lalu berangkat lagi untuk kembali ke lembah, untuk membantu Kok Chu dan Cheng Cheng karena mereka pun maklum bahwa tempat itu sangat berbahaya, membutuhkan bantuan orang-orang sakti dan juga membutuhkan serbuan pasukan yang kuat sekali untuk dapat menghancurkan pemberontakan-pemberontakan dan juga menyelamatkan semua orang yang tertawan di situ. Setelah kedua orang muda itu pergi, Milana kemudian mengiring utusan, cepat-cepat memberitahukan kepada suaminya tentang keadaan yang berbahaya itu. Dia menulis surat kepada suaminya, menceritakan semuanya dan mengharapkan suaminya untuk turun tangan pula membantu, agar suaminya langsung menuju ke lembah karena dia hendak memimpin pasukan menyerbu Provinsi Honan lebih dulu. Pagi yang amat sunyi di tepi sungai Wang Ho. Kau Kok Chu dan Cheng Cheng, istrinya, duduk di atas batu-batu besar yang memenuhi sepanjang tepi sungai itu. Batu-batu sebesar kerbau yang halus dan keputihan. Bagian tepi sungai ini sunyi sekali, karena jalan menuju ke situ tertutup oleh semak-semak belukar dan hutan-hutan yang lebat. Sudah lama juga, tidak kurang dari satu pekan lamanya, suami istri itu berada di tepi sungai Wang Ho. Dari tempat yang mereka pergunakan sebagai tempat melewatkan malam ini dapat nampak tembok benteng lembah yang kokoh kuat. Mereka berdua bercakap-cakap. Semenjak terjadinya peristiwa penyerbuan, kini tembok benteng itu oleh pangeran Leong Bian Chu diperkuat penjagaannya, tidak hanya penjagaan di setiap pintu gerbang dan perondaan di sepanjang tembok benteng, akan tetapi juga di atas tembok dipasangi alat-alat rahasia, jebakan-jebakan dan juga banyak disembunyikan pasukan-pasukan panah dan orang-orang pandai untuk mencegah masuknya mat-mat musuh. Suami istri ini telah menyelidiki selama beberapa hari dan mendapat kenyataan bahwa tempat itu memang kokoh kuat, dan juga penuh dengan orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi. Cheng Cheng sudah tidak sabar menanti lebih lama lagi. Suaminya mempunyai ilmu kepandayan yang amat tinggi, dan dia sendiri pun tidak akan mudah dikalahkan orang. Mengapa suaminya belum juga mau menyerbu masuk, padahal keluarga suaminya semua berada di dalam benteng itu? Kalau menyelinap secara diam-diam tidak mungkin, marilah kita serbu saja dari pintu gerbang. Apa sih sukarnya merobohkan puluhan orang penjaga di sana? Kalau kita sudah berada di dalam, kita akan bertindak melihat suasana dan keadaan. Kalau mereka mau diajak bicara baik-baik, kita tuntut dibebaskannya seluruh keluarga, kalau mereka berkeras, kita turun tangan saja mengamuk Cheng Cheng berkata sambil duduk di atas batu dan matanya yang tadi melamun memandang ke arah tembok benteng, kini memandang suaminya dengan alis berkerut. Dia sudah tidak sabar lagi untuk lebih lama menanti. Kok cuh mengjeleng kepalanya. Istriku, dalam keadaan seperti sekarang ini, di mana keselamatan seluruh keluarga terancam, amat tidak bijaksana kalau kita menggunakan kekerasan begitu saja. Memang tentu mudah bagi kita untuk menyerbu masuk, akan tetapi kalau tempat itu penuh dengan pasukan musuh, dan banyak pula terjaga oleh orang-orang pandai, bagaimana kita akan dapat membebaskan semua keluarga ayah itu? Sebelum kita bergerak, kalau mereka itu mengancam keselamatan keluarga ayah, apa yang dapat kita lakukan? Harap kau bersabar. Kita menanti kesempatan baik, kalau ada di antara anggota pasukan yang keluar dan dapat kita tangkap, kita akan dapat memaksanya menceritakan semua keadaan sehingga kita dapat melakukan tindakan yang tepat. Cheng Cheng hendak membantah, tetapi suaminya memberi isyarat dengan matanya dan ketika Cheng Cheng mencurahkan perhatian, dia pun kemudian mendengar suara yang mencurigakan di sebelah belakang, dari dalam hutan kecil yang lebat itu. Suami istri ini masih duduk dengan tenang, akan tetapi waspada dan semua syaraf di tubuh mereka menegang. Keduanya makin yakin bahwa penjagaan di sekitar tembok benteng itu memang amat kuat dan cermat sehingga agaknya kehadiran mereka telah diketahui oleh pihak musuh. Dugaan mereka ini ternyata benar, segera terdengar suara sebelum orangnya nampak. Hahaha, Gou Teh, sungguh akhir-akhir ini Samko menjadi penakut sekali. Hanya dua orang laki-laki dan wanita muda di sini. Sepasukan orang saja cukup untuk menangkap mereka, mengapa mesti menyuruh kami? Hahaha, ini namanya menangkap dua ekor ikan cari menggunakan jala yang besar. Hahaha. Lalu terdengar suara kedua, suara orang yang agaknya malas bicara, Suko, kuku ibu jari perempuan itu untukku. Hahaha, dia cantik juga, Gou Teh. Engkau memang beruntung hari ini. Cheng Cheng dan Kok Chu masih duduk ketika nampak dua bayangan berkelebat. Mereka berdua terkejut. Melihat kera bayangan itu berkelebat sedemikian cepatnya, suami istri ini maklum bahwa yang datang bukanlah orang-orang biasa, melainkan dua orang yang termasuk orang-orang yang berilmu tinggi sekali, bukan tokoh-tokoh kenggung umum saja yang mampu bergerak seperti itu. Maka suami istri ini cepat bangkit berdiri dan memandang kepada dua orang itu dengan metel, terheran-heran karena yang berdiri di depan mereka adalah dua orang yang amat aneh bentuk tubuhnya. Yang seorang amat jangkung hingga kau Kok Chu sendiri yang sudah termasuk seorang pria yang tinggi, agaknya hanya sampai di bawah pundak kakek jangkung itu. Dan yang seorang lagi, yang kepalanya gundul, berpakaian hosio, adalah seorang yang amat gendut akan tetapi juga amat pendek, begitu pendeknya sehingga paling-paling sampai di dada ceng-ceng tingginya. Benar-benar seorang tosu jangkung dan seorang hosio pendek yang aneh, karena keadaan tubuh keduanya amat berlawanan, yang seorang tinggi kurus dan yang kedua gendut pendek. Sebaliknya, Suoke Xiao Xiang Chu dan Ngooke Toat Beng Sian Su sama sekali tidak mengenal suami istri itu, karena biarpun namanya terkenal di seluruh dunia persilatan sebagai seorang tokoh sakti seperti dalam dongeng, namun Kok Chu dan istrinya jarang sekali meninggalkan istana gun pasir. Ketika melihat betapa cantiknya ceng-ceng, seketika komatlah penyakit Ngooke Toat Beng Sian Su dan dia sudah memandang kepada ceng-ceng dengan penuh nafsu, terutama memandang kepada ibu jari tangan ceng-ceng dengan kukunya yang mengkilap dan terpelihara baik-baik itu. Suko, aku tidak tahan lagi. Kau lihatlah pertunjukan yang menarik kata si jangkung dengan suara serak. Yang dimaksudkan dengan pertunjukan menarik adalah betapa dia dengan care sadis memperkosa wanita di depan Suoke, kemudian mencabut kuku ibu jari wanita yang telah diperkosanya lalu dibunuhnya. Hehehe, senang sekali, aku suka menonton. Kau juga, lengan buntung tanya si gendut pendek kepada Kok Chu. Senang karena dia melihat si lengan buntung ini akan dipaksa menyaksikan istrinya diperkosa sampai mati secara kejam sekali oleh si jangkung. Tetapi Kok Chu diam saja, wajahnya yang tampan sama sekali tidak memperlihatkan apa-apa, juga ceng-ceng hanya berdiri memandang si jangkung, hanya sepasang matanya yang mengeluarkan sinar kilat dan diam-diam. Ceng-ceng sudah mengerahkan tenaganya yang mukjijat dan kedua tangannya yang berkulit putih halus itu tanpa diketahui orang kini telah berubah menjadi dua tangan maut yang mengandung ilmu bantok sinciang, tangan sakti selaksa racun. Tiba-tiba si jangkung melangkah maju dan Kok Chu berbisik kepada istrinya, berhati-hatilah. Lalu suami ini malah menyingkir dari samping istrinya. Ceng-ceng berdiri dengan kedua kaki terpentang dan sepasang matanya tidak pernah meninggalkan si jangkung yang memandang kepadanya dengan mati seperti terpejam. Setelah jarak di antara mereka tinggal kurang dari dua meter, si jangkung berhenti dan kedua mati sipit itu bergerak-gerak mengamati tubuh ceng-ceng dari atas ke bawah, lalu dia mengangguk-angguk puas, dan begitu kakinya yang panjang melangkah dan tubuhnya bergerak, tahu-tahu ada dua lengan panjang sekali menyambar dari kanan-kiri, menubruk ke arah kedua pundak ceng-ceng. Gowoke yang jangkung itu tentu saja memandang rendah kepada ceng-ceng dan mengira bahwa wanita cantik yang menjadi calon korbannya ini sekali tubruk saja tentu akan menyerah dan dapat dipeluknya. Akan tetapi sekali ini, si jahat nomor lima ini benar-benar kecelik sekali. Wanita cantik yang ditubruknya dengan menggunakan dua lengan panjangnya itu sama sekali tidak mengelap atau meloncat mundur, bahkan ceng-ceng melangkah maju dan kedua tangannya dihantamkan ke arah dada dan lambung gowoke. Wut! Melihat pukulan yang mengeluarkan suara aneh dan nampak sinar menghitam dari tangan itu, gowoke terkejut bukan main. Maklumlah dia bahwa pukulan itu adalah pukulan yang mengandung racun amat hebatnya. Tidak percuma dia menjadi datu kaum sesat, maka tentu saja dia segera mengenal pukulan ini. Dia mengeluarkan suara teriakan serak dan tubuhnya ditarik ke belakang, terpaksa kedua tangannya ditarik pula untuk melindungi tubuhnya. Bluk! Bluk! Kedua lengan ceng-ceng dapat ditangkisnya, akan tetapi akibatnya, tubuh si jangkung terlempar ke belakang dan kedua lengannya terasa panas sekali. Dan pada saat itu, ceng-ceng sudah melangkah maju pula dan melancarkan pukulan-pukulan saktinya. Ah 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 ah! Si jangkung kaget setengah mati dan cepat dia sudah berjungkir balik dengan kepala di bawah dan kaki di atas, tangan dan kakinya sibuk menangkisi pukulan-pukulan ceng-ceng yang menjadi agak bingung juga melihat tubuh yang tiba-tiba membalik itu. Melihat ini, maklumlah suoke bahwa orang-orang muda yang disangkanya lemah ini ternyata adalah orang-orang pandai. Mengertilah dia sekarang mengapa Kok Chu telah memerintahkan dia dan Ngo Oke untuk menangkap dua orang ini. Maka tanpa banyak cakap lagi, dia pun sudah meloncat ke depan Kok Chu, tubuhnya berjongkok dan karena tidak ingin membuang waktu untuk segera merobohkan laki-laki berlengan buntung lalu membantu Ngo Oke, si pendek gendut ini begitu menyerang telah menggunakan ilmu pukulan kata buduk yang amat lihai itu. Angin pukulan dasyat disertai bawah mis menyambar ke arah Kok Chu. Akan tetapi pendekar sakti ini bersikap tenang saja. Ketika pukulan itu sudah datang dekat, tiba-tiba lengan kiri yang buntung, yang hanya tinggal lengan bajunya saja itu segera bergerak menyambar ke depan lalu bergoyang-goyang dan pukulan kata buduk itu membuyar. Dan tiba-tiba tangan kanan pendekar itu sudah menyelonong ke atas kepala Su Oke, mengancam hendak mencengkeram kepala yang bota itu. Su Oke terkejut, cepat melempar dirinya ke atas batu dan menggelundung, lalu meloncat dan menyerang lagi dengan pukulan kata buduk. Akan tetapi sekali ini, Kok Chu menerima pukulan itu dengan dorongan tangan kanannya. Pertemuan dua tenaga dasyat itu hebat bukan main dan akibatnya, Su Oke terpental ke belakang dan dadanya terasa sesak. Tahan katanya ternah. Apakah, apakah si Chu ini si naga sakti gulung pasir? Mendengar pertanyaan ini, Go Oke mengeluarkan seruan aneh dan dia pun cepat meloncat ke belakang sambil membalikan tubuhnya lagi, memandang dengan kaget kepada laki-laki buntung lengan kirinya itu. Kok Chu mengangguk. Bukankah kalian ini Su Oke dan Ngo Oke dari Im Kan Ngo Oke? Hem, jadi kalian inikah yang telah menculik keluarga ayahku di dalam suara itu terkandung ancaman hebat dan sepasang metu itu kini mencorong, membuat dua orang datu kaum sesat itu diambia menjadi juri sekali. Su Oke lalu berkemat kemik, mengerahkan tenaga hikang untuk menggunakan ilmu Cho An Im Jip Bilt, yaitu mengirim suara dari jauh untuk memberitahu kepada Kok Su. Juga Ngo Oke membantunya sehingga dua orang aneh itu hanya berdiri seperti patung, dan hanya bibir mereka yang bergerak-gerak tanpa mengeluarkan suara. Tentu saja Kok Chu tahu artinya ini dan dia hanya tersenyum mengejek karena dia tahu bahwa dua orang itu belum mahir benar dalam ilmu ini. Dugaan pendekar ini memang benar. Su Oke dan Ngo Oke demikian kaget dan gentar mendengar bahwa si lengan buntu ini adalah naga sakti gulun pasir, maka mereka tidak berani menyerang lagi dan segera mengirim berita kepada Kok Su melalui ilmu mengirim suara dari jauh. Tak lama kemudian, terdengarlah lapat-lapat suara Kok Su yang ditujukan kepada pendekar itu dan istrinya. Kok Su negara Nepal mengundang naga sakti gulun pasir bersama istrinya untuk memasuki benteng lembah. Mendengar ini, Kau Kok Chu lalu mengangkat mukanya menghadap ke arah banteng. Dadanya yang bidang itu mekar dan tiba-tiba terdengar suaranya, tidak keras akan tetapi suara itu mengandung getaran hebat dan suara itu dapat mencapai tempat jauh sekali. Kami datang memenuhi undangan Kok Su Nepal. Su Oke dan Ngo Oke saling pandang dengan muka pucat. Barusan kerenaga sakti itu mengeluarkan suaranya saja sudah menunjukkan bahwa pendekar ini memiliki tenaga sinkang yang jauh lebih kuat daripada mereka. Orang yang sudah dapat berteriak seperti itu, menunjukkan kekuatan sinkang yang sukar diukur lagi berapa dalamnya. Untung bahwa mereka tadi tidak lancang terus menyerang karena keduanya maklum bahwa mereka bukanlah tandingan si naga sakti dan istrinya ini. Hehehe, maafkan kami, hehehe, kami tidak tahu bahwa si Chu adalah si naga sakti dari gulun pasir. Hehehe, Kok Su sudah mengundang Jiwi, mari kita antarkan, kata Su Oke yang pandai bicara dengan sikap ramah, sedangkan Gero Oke hanya makin cemberut saja karena untuk kesetian kalinya kembali diagagal memperoleh seorang wanita yang telah membangkitkan dirahinya. Kalian jalanlah lebih dulu, kata Kok Chu dengan sikap dingin. Dua orang kakek itu lalu berkelebat cepat. Mereka sengaja menggunakan ginkang mereka untuk bergerak cepat agar suami istri itu tertinggal di belakang dan agar suami istri itu minta kepada mereka jangan terlalu cepat. Akan tetapi ketika mereka menoleh, mereka melihat betapa suami istri itu sudah berada dekat sekali di belakang mereka tanpa kelihatan mengerahkan tenaga sedikit pun juga, padahal mereka berdua sudah berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan mereka. Karena mereka berjalan dengan pengerahan tenaga ginkang, sebentar saja mereka telah tiba di pintu gerbang. Di sini, dua orang kakek itu berjalan dengan langkah biasa dan ketika meiwati pintu gerbang yang terjaga oleh pasukan yang kuat, Suoke dan Ngooke mengangkat dada dan berjalan dengan lagak dua orang panglima yang menang perang atau dua orang yang telah berhasil menawan seorang pendekar sakti seperti naga sakti Gulun Pasir dan istrinya. Mereka lalu mempersilahkan Kok Chu dan istrinya untuk berjalan di depan. Kok Chu dan Ceng Ceng juga tidak takut. Mereka melihat betapa tembok benteng itu tebal dan terjaga kuat dan diam-diam mereka terkejut menyaksikan betapa benteng itu berlapis-lapis dan luar biasa kuatnya. Memang tidak mudahlah bagi pasukan untuk menyerbu tempat ini, apalagi kalau penjagaan dilakukan sedemikian ketatnya. Juga nampak pasukan yang berjaga-jaga secara teratur sekali, ada pasukan tombak, pasukan golok, pasukan pedang dan pasukan panah. Di atas tembok juga berjajar pasukan-pasukan yang siap menangkis setiap penyerbuan dan diam-diam Kok Chu menahan napas. Hebat memang penjagaan di benteng ini dan dia merasa lega bahwa pasukan pemerintah ditimpin oleh seorang ahli seperti Putri Milana. Biarpun demikian, dia masih menyaksikan apakah pasukan pemerintah akan dapat membobol benteng yang sedemikian kuatnya ini. Lalu dia terkejut dan mulai mengerti. Agaknya ayahnya yang berdiri di belakang semua ini. Siapa lagi kalau bukan ayahnya yang mampu menciptakan benteng sekuat dan sehebat ini? Ah, tentu ayahnya dipaksa, dan oleh karena keluarga ayahnya menjadi tawanan, maka ayahnya kemudian menurut saja untuk menyelamatkan keluarganya. Benarkah dugaannya ini? Dia masih ragu-ragu. Tak mungkin ayahnya mau membantu musuh, lebih baik mati, demikian tentu pendirian ayahnya. Suami istri pendekar itu makin terkejut ketika mengenal orang-orang pandai di dalam benteng, diantaranya mereka melihat Hek Tiaw Lomo, Hek Hawe Alokwi, tiga orang tua yang mereka duga tentulah TWA OK, JOK, dan Sam OK karena mereka sudah pernah mendengar bagaimana rupanya Imkan Ningga OK. Masih banyak pula orang-orang yang kelihatan memiliki kepandaian tinggi akan tetapi yang tidak mereka kenal. Mereka semua itu dipimpin oleh Sam OK yang berpakaian sebagai seorang pembesar, yang bertubuh raksasa berkepala botak, mengenakan mantel merah dan pakaiannya mewah. Inilah tentu Kok Su Nepal, pikir Kok Cu sambil memandang penuh perhatian. Ketika melihat orang-orang yang bermacam-macam bentuknya itu menyambut, Kok Cu lalu bertanya, Apakah kami berhadapan dengan Kok Su Nepal yang mengundang kami? Ban Hwe Aseng Jin, yaitu Sam OK dari Imkan Gero OK, atau Kok Su Negara Nepal, menjura dengan sikap hormat. Diam-diam dia merasa kagum bukan main kepada pendekar lengan buntung ini. Sejak tadi dia sudah memperhatikan dan memang pria berlengan buntung sebelah ini patut menjadi seorang pendekar sakti. Dia masuk bersama istrinya dengan tangan kosong dan suami istri itu melangkah dengan gagahnya, tenang dan sedikit pun tidak kelihatan gentar. Sikap ini bukan hanya mengagumkan hati Sam OK, akan tetapi Iuga mencengangkan semua tokoh yang sebelumnya memang sudah gentar mendengar nama naga sakti gulun pasir itu. Selamat datang di benteng kami, si Cu, kata Kok Su. Tidak salah perkiraan si Cu, saya adalah Kok Su Nepal. Hem, kalau begitu Sam OK dan Imkan Gero OK mendadak ceng-ceng bertanya karena dia melihat betapa Imkan Gero OK berdiri berjajar, di sebelah kanan Kok Su itu nampak nenek Ji OK dan kakek TWA OK, sedangkan Su OK dan Ngo OK berdiri di sebelah kiri Kok Su. Li Enghiong berpemandangan awas benar kata Kok Su memuji. Tidak salah, selain sebagai Kok Su Nepal, saya juga menjadi Sam OK dari Imkan Ngo OK. Jiwi telah melihat sendiri betapa kuatnya keadaan kami, dengan bantuan semua tokoh yang pandai dari dunia Kang Ou. Apa maksudmu mengundang kami Kok Cu bertanya singkat dan tegas? Si Cu, kami atas nama pangeran baru Henra dari Nepal menyampaikan undangan kepada si Cu berdua, mengajar si Cu berdua untuk bekerja sama. Hem, apa hubungannya pangeran Nepal dengan kami? Mengapa pula pangeran dari Nepal membuat benteng di sini? Apakah pangeran Nepal berhubungan dengan mereka yang hendak memerontak terhadap kaisar? Semua orang saling pandang. Pendekar ini bicaranya tegas dan terus terang, penuh keberanian dan keangkuhan. Akan tetap di Kok Su tersenyum. Si Cu, hendaknya si Cur nenyadari keadaan. Pangeran baru Henra adalah juga pangeran Leong Biancu, putra dari mendiam pangeran Leong Khaiong, yang hanya melanjutkan cita-cita besar ayahnya, yaitu menumbangkan kekuasaan sekarang yang lemah dan lalim untuk membentuk suatu pemerintahan yang kokoh kuat dan bijaksana. Banyak orang yang sudah membantu perjuangan ini. Hanya pengkhianat-pengkhianat saja yang mau membantu pemberontakan celah ceng-ceng. Kami tidak sudi bekerjasama dengan pemberontak sambung kok cu. Si Cu, ingatlah. Apakah si Cu juga masih hendak bersetia kepada kaisar yang begitu sewenang-wenang, memecat dan mengusir orang yang berjasa besar seperti ayahmu, jenderal kau itu? Ingat, bahkan ayahmu pun kini sudah bekerjasama dengan kami. Lihat benteng ini, ayahmulah yang membangun. Lihat pasukan-pasukan itu. Ayahmulah yang membentuk dan melatih sehingga keadaan kami begini kuat. Tidak. Ayahku kalian paksa maka sudi melakukan semua ini bentak kok cu marah dan kini matanya mencorong seperti mati seekor naga sakti sehingga semua orang menjadi gentar sekali. Dan pula, siapa percaya bahwa ayahku berada di sini membantu kalian dengan ucapan ini kok cu memang hendak melihat bukti bahwa ayahnya masih dalam keadaan selamat. Si Cu agaknya belum percaya kepada kami? Lomo, harap kau panggil jenderal kau ke sini mendengar perintah ini, Hektiaw Lomo mengangguk dan pergi. Jantung kok cu berdebar tegang. Tidak lama kemudian Hektiaw Lomo datang kembali, dan bersama dia datang pula jenderal kau liang. Kok cu membalikan tubuh dan memandang kepada ayahnya, sukar dibayangkan bagaimana perasaan hati pendekar sakti ini karena pada wajahnya yang tampan dan keras itu tidak terbayang sesuatu. Cheng Cheng juga memandang kepada ayah mertuanya dengan muka berubah agak pucat, akan tetapi juga wanita ini yang sudah pandai menguasai perasaannya, tidak berkata apa-apa. Agaknya jenderal kau itu tadi tidak diberitahu oleh Hektiaw Lomo mengapa dia dipanggil. Tadinya ia berjalan dengan langkah tenang saja di samping Hektiaw Lomo menuju ke tempat itu. Akan tetapi begitu dia melihat putranya itu, tiba-tiba langkahnya terhenti dan matanya terbelalak memandang ke arah wajah kok cu, wajahnya berubah pucat sekali dan tiba-tiba saja dia membalikan tubuhnya, membelakangi putranya itu untuk menyembunyikan air mata yang keluar dari sepasang matanya. Dia tidak mau dilihat putranya mengeluarkan air mata, akan tetapi kakek ini tidak dapat menahan tangisnya ketika melihat putranya karena berbagai perasaan mencengkeram hatinya. Ada rasa haru, duka, dan juga malu bahwa putranya tentu telah melihat, mendengar betapa diakini telah menghambakan diri kepada pemerontak. Lalu dengan langkah perlahan dan kepala menunduk, General Kau pergi lagi meninggalkan tempat itu, tanpa menoleh lagi. Kok cu mengerti dan merasa terharu sekali. Dia tahu betapa hancur hati ayahnya, dan dia tahu pula bahwa ayahnya melakukan hal itu karena terpaksa, karena tidak ingin melihat keluarganya tersiksa atau terbunuh. Dia tahu bahwa tentu kok cu itu, orang jahat nomor tiga dari Imkan Gerooke yang dia tahu tentu tidak segan-segan melakukan apa saja yang paling keji sifatnya, untuk memaksa ayahnya dengan jalan mengancam para keluarga yang sudah tertawan di tempat itu. Maka setelah ayahnya pergi dan lenyap di tikungan, dia kemudian membalik dan kembali menghadapi kok cu dan para pembantunya dengan sinar mata penuh tantangan. Kok cu, engkau telah berhasil memperdayai ayahku, memaksa ayahku untuk bekerja untukmu dengan ancaman keluarga ayah. Akan tetapi jangan harap engkau akan dapat membujuk aku untuk membantu pekerjaanmu yang terkutuk ini katanya dengan suara tenang dan tegas dan di dalam suara itu saja kok cu ini telah mengerti benar bahwa memang tidak mungkin dapat membujuk seorang yang berhati keras dan teguh seperti naga sakti gulun pasir itu. Apapun yang kau tuduhkan, kenyataan adalah bahwa ayahmu, General Kau Liang, telah bekerja sama dengan kami, kata Kok Sunipal. Oleh karena itu sekali lagi, kami harap agar engkau dan istrimu suka bekerja sama dengan kami, Si Chu. Andai kata tidak secara sukarela, tentu engkau akan melakukannya dengan bijaksana, melihat keadaan yang tak mungkin dapat diubah lagi. Si Chu dan Li Enghiong, kalian lihat siapakah yang di sana itu Kok Sunipal itu menudin ke belakang dua orang suami istri itu yang segera membalikan tubuhnya memandang. Hampir saja Ceng Ceng mengeluarkan teriakan ketika dia melihat siapa yang berada di sana, berdiri dengan sepasang metel, terbelalak, dijaga oleh Hak Tiaw Lomo berdua Hak Hawe Alokawi yang tentu akan turun tangan dengan keji kalau sampai suami istri ini bergerak. Juga Kok Su memandang dengan sepasang metel, terbelalak ketika dia melihat putranya di situ. Sungguh sama sekali tidak pernah mereka sangka bahwa putra mereka yang terculik itu ternyata juga berada di situ pula. Sekarang mengertilah Kok Su betapa makin berat penanggungan ayahnya. Dengan seluruh keluarga, termasuk putranya pula di tangannya, tentu saja Kok Su memiliki senjata yang amat ampuh dan kuat untuk memaksa ayahnya melakukan apapun juga. Betapapun, dia menganggap ayahnya terlalu lemah. Apa artinya pengorbanan ayahnya itu kalau dia harus melakukan sesuatu yang demikian hina? Bukankah Noda dan Aib yang dilakukan ayahnya itu akan mencemarkan nama seluruh keluarganya? Mengapa ayahnya tidak melihat hal ini? Ayah, Ibu Chin Leong berseru dan air matanya lalu bercucuran dari kedua mata anak itu. Akan tetapi dia telah diancam tidak boleh mendekati orang tuanya. Seperti diremas-remas rasa jantung ceng-ceng. Seperti hendak terbang dia mendekati putranya, mengamuk dan kalau perlu mengadung nyawa. Akan tetapi ketika dia merasa betapa lengannya dipegang oleh suaminya, datang pula kekuatan di hatinya dan dia menelan ludah, lalu memandang kepada putranya dengan batin yang lebih tenang. Chin Leong, kau tenanglah dan jangan menangis. Pada suatu hari, ayah ibumu pasti akan dapat membawamu pulang kata Kok Chu, suaranya tenang sekali dan sama sekali tidak mengandung kekhawatiran sehingga semua orang yang menyaksikannya menjadi kagumpukan main. Kok Se memberi isyarat kepada Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawe Alokawi yang mengajak Chin Leong pergi lagi, Akan tetapi tiba-tiba anak itu membalikkan tubuhnya dan berkata lantang, Ayah, yang menculiku adalah laki-laki berambut keemasan dan wanita baju hijau itu. Anak itu menudingkan telunjuknya kepada laki-laki dan wanita yang berdiri tidak jauh dari Kok Suu Nepal. Akan tetapi dua orang kakek iblis itu sudah memondong dan menariknya pergi dari situ. Akan tetapi teriakan Chin Leong itu cukup bagi Cheng Cheng untuk memutar tubuh dan memandang kepada Leong Teg Hwe dan Kim Chuyian, Dengan sinar mati seperti hendak menelan bulat-bulat kedua orang itu sehingga dua orang itu merasa agak ngeri juga. Kenapa kalian menculik puteraku? Kenapa bentak Cheng Cheng, sinar matanya berapi-api? Baik Leong Teg Hwe maupun Kim Chuyian tidak menjawab, hanya memandang kepada Kok Suu karena mereka tahu bahwa yang dapat menanggulangi dua suami istri yang sakti ini hanyalah Kok Suu. Si Chuy dan Leong Hyong, jiwi hendak mengetahui sebabnya? Nah, dengarlah baik-baik. Kong Chuy ini adalah putera dari mendiang pangeran Leong Bin Ong, sedang semuanya ini adalah puteri dari mendiang panglima Kim Bo Usin. Nah, tentu jiwi tahu betapa keluarga Kim Bo Usin dihukum dan dibasmi karena Jenderal Kau, dan juga betapa pangeran Leong Bin Ong gagal dan tewas, satu antara lain juga karena Jenderal Kau. Semua orang menaruh dendam kepada Jenderal Kau Liang, oleh karena itulah maka terjadi penculikan-penculikan terhadap keluarga Kau dan juga terhadap puteramu, Si Chuy. Akan tetapi, kami bukanlah orang-orang yang buta oleh dendam dan sakit hati. Tidak, kami adalah orang-orang yang mementingkan perjuangan. Oleh karena itu, Si Chuy, maka sampai sekarang pun keluarga Kau dan puteramu masih dalam keadaan selamat semua, tidak ada seorang pun yang mengalami luka atau tewas. Kok Su, engkau dan semua orang yang bersangkutan tentu tahu belaka bahwa tidak ada permusuhan pribadi antara ayahku dan ayah mereka. Kematian Kim Bo Usin atau pangeran Leong bukan karena bermusuhan dengan ayahku. Ayahku adalah seorang panglima yang bertugas membasmi pemberontakan sedangkan mereka itu adalah pemberontak-pemberontak. Kalau sampai mereka kalah dan tewas, hal itu tentu saja tidak boleh disalahkan kepada ayahku. Andai kata ayahku tewas dalam melaksanakan tugas, tentu aku pun tidak menaruh dendam pribadi kepada lawannya di medan perang. Oleh karena itu, sekarang aku datang bersama istriku dan aku menuntut agar ayahku dan semua keluarga dibebaskan sekarang juga, untuk mana kami tentu akan berterima kasih sekali. Hem, kau si cu, permintaanmu itu tentu saja tak mungkin kami laksanakan, kata Kok Su. Perjuangan kami belum selesai. Kami terpaksa saja menahan keluarga kau agar Jenderal kau suka membantu kami sampai kami berhasil. Dan setelah berhasil, tentu akan kami bebaskan semua, bahkan akan memberi ganjaran dan penghargaan atas jasa-jasa keluarga kau kepada kami. Kok Su Keparat. Hayo kau maju lawan aku. Kita bertanding dengan taruhan keluarga kau tiba-tiba ceng-ceng membentak nyaring dan melangkah maju dengan kedua tangan terkepal. Akan tetapi Semoke atau Koks Unepal adalah seorang datuk sesat yang sudah banyak pengalaman. Dia tentu saja tidak jari menghadapi ceng-ceng, akan tetapi melihat kehadiran si naga sakti gulun pasir di situ, dia tidak mau dipancing untuk bertanding satu lawan satu. Dia tahu bahwa di situ tidak ada seorang pun yang akan sanggup menandingi si naga sakti. Bahkan TWAOK sendiri pun agaknya tidak akan menang. Lieng Hiong, kami mengharga sekali kegagahanmu. Akan tetapi ketahuilah bahwa urusan tawanan bukan urusan pribadiku, melainkan urusan seluruh isi benteng. Kalau engkau dan suamimu hendak menggunakan kekerasan, tentu kalian akan berhadapan dengan kami semua berikut seluruh pasukan kami. Kembali ceng-ceng merasa tangannya dipegang oleh suaminya dan ia teringat bahwa menggunakan kekerasan tidak akan ada gunanya, maka dia mundur, biarpun matanya masih berapi-api ditujukan kepada KOKSU. Baiklah, kami akan mundur dan kami akan berusaha menggunakan kepandayan kami untuk dapat membebaskan keluarga kami dari tempat ini. Akan tetapi kalau sampai ada seorang saja di antara keluarga kau yang celaka selagi mereka menjadi tawanan di tempat ini, maka Imkan Gerooke yang bertanggung jawab dan kelak tentu akan berhadapan dengan kami. Camkanlah ini. Setelah berkata demikian, KOKSU mengajak istrinya meninggalkan tempat itu. KOKSU dan semua orang memandang dengan hati ngeri, dan dua orang suami istri itu melangkah pergi diikuti oleh pandang mati mereka semua. Melihat ini, Hek Hawel Alokawi yang sejak tadi sudah memandang dengan marah dan yang sudah mengumpulkan anak buah Kwi Lilongpang yang jumlahnya tidak kurang dari 20 orang, cepat memberi aba-aba dan majulah 25 orang Kwi Lilongpang, yaitu mereka yang termasuk tokoh-tokohnya yang berkepandayan, dipimpin oleh Hyusik. Bekas pangcu dari Kwi Lilongpang dan Hoa Guji, tokoh kedua dari Kwi Lilongpang yang kemudian keduanya menjadi pembantu-pembantu Hek Hawel Alokawi. Hek Hawel Alokawi penasaran sekali karena dia sudah mengenal Cheng Cheng dan tahu bahwa biarpun wanita itu liai, namun dia sanggup melawannya, apalagi kalau dibantu oleh anak buahnya, biarpun di situ ada sinaga sakti. Melihat Hek Hawel Alokawi dan anak buahnya menghadang, sinaga sakti tenang saja, akan tetapi Cheng Cheng sudah mendamperat, Hek Hawel Alokawi iblis tua bangka bosan hidup. Mau apa kau menghadang kami? Hahaha Hek Hawel Alokawi tertawa. Kalian dua orang manusia yang sombong sudah memasuki lembah kami, Tentu tidak akan mudah keluar begitu saja lalu kakek ini melambaikan tangan kepada para anak buahnya dan berkata, tangkap mereka. Kok cu masih sempat berbisik kepada istrinya, jangan membunuh dan istrinya yang sedang marah itu terpaksa mengangguk karena Cheng Cheng juga teringat betapa nyawa anak mereka dan keluarga kau berada di tangan musuh. Ketika 25 orang itu menyerbu dengan senjata mereka, suami istri itu bergerak maju dan terjadilah pertempuran yang amat luar biasa. Yang mula-mula menubruk maju adalah Hyusa dan Hoa Guji. Dua orang tokoh pertama dan kedua dari Kui Li Longpang sesudah Hak Hawel Alokawi ini sesungguhnya cukup lihai. Hyusa adalah seorang bertubuh kecil yang permainan cambuknya lihai sekali. Cambuk hitam bercabang di tangannya itu adalah senjatanya yang istimewa. Adapun Hoa Guji, sesuai dengan julukannya, yaitu Kerbau Belang, memiliki tenaga besar. Tubuhnya tinggi kurus dan dia memegang senjata yang istimewa pula, yaitu senatang dayung panjang yang amat berat. Dua orang tokoh Kui Li Longpang ini adalah penjahat-penjahat yang biasa menghina wanita. Mereka memang sudah mendengar nama besar si naga sakti, maka mereka hendak menyerahkan lawan berat itu kepada ketua baru mereka, sedangkan mereka sendiri memilih yang lunak dan menyenangkan, yaitu Cheng Cheng. Maka dengan ganas dan sangat dasyat, keduanya sudah menerjang Cheng Cheng. Akan tetapi, apa yang terjadi benar-benar membuat semua orang terkejut setengah mati. Mereka melihat dua orang tokoh Kui Li Longpang itu menyerang dari kanan-kiri, dan ternyata wanita itu sama sekali tidak mengelak, bahkan dia menggunakan lengannya yang berkulit putih halus dan kecil itu untuk menangkis dayung, sedangkan sambaran cambuk itu didiamkannya saja. Tetapi setelah cambuk menyambar dekat kepalanya, dia tiba-tiba saja merendahkan tubuhnya, tangannya yang tadi menangkis sudah bertemu dengan dayung dan terus tangan itu menangkap dayung, menariknya sehingga dayung bertemu cambuk dan dilibat oleh hujung cambuk. Tentu saja kedua orang tokoh Kui Li Longpang yang sudah berpengalaman itu cepat menarik senjata masing-masing, akan tetapi pada saat yang hanya beberapa detik saja ketika kedua senjata mereka bertemu itu telah dipergunakan oleh Cheng Cheng untuk melepaskan dayung, menggerakkan kedua tangan ke bawah dan tubuhnya meluncur ke bawah seperti hendak menelungkuk. Plak! Plak! Kedua tangannya berhasil menghantam paha dua orang lawan itu secara bergantian dengan jari-jari tangan terbuka, kemudian dia sudah berjungkir balik dan meloncat bangun lagi, tidak mempedulikan dua orang yang mengaduh-aduh dan memegang paha yang terpukul tadi karena Cheng Cheng bukan menggunakan pukulan sembelarangan saja, melainkan menggunakan pukulan yang disertai dengan sinkang yang amat kuat dan panas. Memang berkat darah anak naga, yaitu ular luar biasa yang pernah dimakannya, hawa beracun di tubuhnya telah hilang. Namun hal ini bukan berarti bahwa kepandainya tentang pukulan beracun hilang pula. Maka dua orang tokoh wili lompang yang kena pukulannya di paha itu merasa betapa bagian yang terpukul itu selain panas juga gatal-gatal dan mereka berloncatan seperti dua ekor menyet menari-nari. Tentu saja semua orang menjadi terkejut. Kepandainan dua orang itu, biarpun bagi para tokoh sakti di situ tidaklah terlalu tinggi, akan tetapi bagi orang-orang Kang Ong, mereka telah termasuk orang-orang yang tangguh. Kini, dalam segerakan saja mereka telah dibuat tidak berdaya oleh nyonya muda yang cantik itu. Pada saat itu, Hek Hawel Alokawai telah menyerang Kau Kok Chu. Seperti telah diketahui, Hek Hawel Alokawai belum lama ini menyempurnakan semacam ilmu yang dikuasainya, yaitu ilmu pukulan beracun yang bernama Pek Hiyathol Atlek. Memang bekas pelayan dari Dewa Bongko ini adalah seorang yang ahli tentang racun, dan ilmu pukulannya yang baru itu amatlah jahat dan kejinya. Dan melihat bahwa pemuda lengan buntung itu adalah murid dari bekas majikannya, maka begitu menyerang dia telah menggunakan ilmu barunya itu. Akan tetapi dia sama sekali tidak tahu bahwa tingkat kepandayan Kok Chu sudah amat tinggi, bahkan tak lagi berselisih jauh dibandingkan dengan kepandayan gurunya sendiri. Maka menghadapi serangan yang luar biasa itu, yang mendatangkan angin dasyat dan yang mengepulkan uap putih, Kok Chu bersikap tenang-tenang saja dan beberapa kali dia mengelah karena dia sedang memperhatikan istrinya. Ceng-Ceng kini mengamuk seperti seekor singa betina. Dia menerjang ke kanan-kiri, menghantam atau menendang siapa saja yang berdekatan sehingga gegerlah 20 lebih anggota kuili lompang itu. Terdengar teriakan susul-menyusul dibarengi robohnya beberapa orang yang tidak dapat bangkit lagi setelah terkena tamparan atau tendangan dari nyonya yang sedang marah itu. Andai kata Ceng-Ceng tidak ingat akan pesan suaminya, tentu mereka yang dirobohkannya itu akan tewas semua, termasuk dua orang tokoh kuili lompang tadi. Akan tetapi dia tahu akan maksud suaminya. Dia tidak boleh membunuh agar semua orang tahu akan kelihayan mereka berdua dan juga akan ikhtikat baik mereka sehingga keluarga yang ditawan takkan mengalami gangguan. Setelah melihat betapa istrinya baik-baik saja dan tidak melanggar pesannya, Kocu kemudian mencurahkan perhatiannya terhadap lawannya. Dia harus memperlihatkan kelihayanya. Dia maklum bahwa serangan Hekawel Alokawel ini selain dimaksudkan untuk mencegahnya keluar, juga untuk mengujinya dan semua metode dari Imkanggerooke tentu sedang mengikuti gerakan-gerakannya dengan teliti. Oleh karena itu, tiba-tiba pendekar sakti ini mengeluarkan suara melengking yang amat dasyat, yang menggetarkan semua orang, bahkan beberapa orang yang kurang kuat segera terguling oboh dan mereka yang kuat pun tergetar hebat sampai terguncang jantung mereka. Kemudian tiba-tiba tubuh dari pendekar itu meluncur ke depan seperti seekor naga ke arah Hekawel Alokaweli. Kakek iblis ini terkejut dan cepat dia menyambut dengan pukulan Pek Hiat Hoatlek yang didasyat. Pendekar berlengan tunggal itu sama sekali tidak mengelak, melainkan menggerakkan tangan kanannya mendorong. Ges! Tubuh Hekawel Alokaweli terpental sampai jauh, terbanting roboh pingsan. Kemudian, Kok Cu membantu istrinya mengamut dan dalam waktu yang singkat sekali, semua orang Kui Li Longpang sudah roboh dan kedua orang suami istri itu melanjutkan perjalanan mereka menuju ke pintu gerbang pertama dari dalam, di mana terdapat banyak penjaga, akan tetapi karena tidak ada komando dari atas, para penjaga itu pun diam saja dan tidak ada yang berani mengganggu ketika Kok Cu dan Ceng Ceng lewat. Setelah melalui beberapa lapis tembok benteng yang berpintu gerbang, akhirnya suami istri itu dapat keluar dari pintu gerbang paling luar dan mereka melangkah cepat meninggalkan benteng itu. Setelah mereka jauh meninggalkan benteng dan memasuki sebuah hutan yang sungi, mereka berhenti dan ceng-ceng lalu menjatuh diri di atas rumput di bawah pohon sambil menangis. Kok Cu berdiri memandang istrinya dan untuk beberapa saat lamanya dia membiarkan istrinya menumpahkan semua kedukaannya melalui tangis. Dia tahu betapa istrinya itu sudah berbulan-bulan ditekan oleh penderitaan batin yang hebat, yang amat mengkhawatirkan keadaan putra mereka. Dan sekarang istrinya menangis karena guncangan batin, karena perasaan marah, khawatir dan juga girang melihat bahwa putranya itu ternyata masih hidup dalam keadaan sehat, akan tetapi berada di tangan musuh dan mereka tidak berdaya untuk membebaskan putra mereka itu. Tiba-tiba ceng-ceng menghantamkan tangannya ke batang pohon di sampingnya. Beraak pohon itu tumbang. Ku bunuh mereka semua. Ku bunuh seorang demi seorang jika sampai liongji mereka ganggu teriaknya dengan kalap. Kini Kok Cu merangkut istrinya dan berkata tenang, mereka takkan berani, istriku. Mereka ju seru akan menjaga baik-baik semua keluarga kita sebagai sandera, mereka takkan berani mengganggu anak kita. Ceng-ceng memandang wajah suaminya, lalu mengeluh dan ibu muda ini menjadi terkulai lemas dan tingsan di dalam pelukan suaminya. Terlampau hebat kemarahan, ketegangan dan kekhawatiran selama ini menekan hatinya. Kok Cu dengan tenang merawat istrinya sehingga guncangan perasaan itu tidak sampai mengakibatkan hal yang buruk atas diri wanita itu. Setelah ceng-ceng siuman kembali dan sudah agak tenang, Kok Cu lalu berkata, kita tentu saja dapat menyerbu ke sana dan mengamuk, tetapi apa artinya kalau akhirnya mereka bahkan membunuh keluarga kita? Kita harus sabar, menanti kesempatan baik dan kesempatan itu baru akan tiba apabila bibi Milana telah menyerbu benteng itu. Selagi keadaan kacau dan semua kekuatan dikerahkan untuk menghadapi serabuan pasukan bibi Milana, kita menyelingap ke dalam dan kita bebaskan keluarga kita. Akan tetapi, benteng itu sedemikian kuatnya. Kiranya tidak akan mudah saja bagi bibi Milana untuk membobolnya. Apalagi, yang mengatur dan menjaga adalah, adalah, tak sampai hatinya untuk menyebut nama mertuanya. Kok Cu mengangguk-angguk? Memang ayah adalah seorang ahli siasat perang yang takkan mudah dilawan begitu saja oleh bibi Milana. Akan tetapi, aku tidak percaya kalau ayah benar-benar hendak berhianat. Hanya karena tidak tega melihat keluarga celaka maka ayah sengaja pura-pura menyerah, akan tetapi tentu ayah mempunyai suatu rencana lain yang menjadi rahasianya. Kita harus bersabar dan menunggu, kiranya tidak akan lama bibi Milana datang bersama pasukannya. Demikianlah, suami istri pendekar itu menunggu di tempat persembunyian di sekitar tembok benteng dan ceng-ceng terpaksa menurut karena ia maklum bahwa pendapat suaminya itu memang tepat. Akan tetapi, suaminya harus setiap hari menghiburnya dan di dalam keadaan menderita batin ini, sepasang suami istri menjadi makin rapat, makin dekat dan makin meserah hubungannya karena dalam hati mereka timbul rasa iba satu kepada yang lain. Juga di dalam diri masing-masing mereka menemukan hiburan yang setidaknya meringankan penderitaan batin masing-masing itu. Barisan yang besar di bawah Panji Putri Milana itu bergerak dengan teratur dan tertib sekali memasuki wilayah Provinsi Honan. Tidak seperti biasanya kalau ada pasukan besar lewat dengan tujuan perang, sekali ini pasukan-pasukan berjalan tertib dan tidak pernah terjadi pelanggaran-pelanggaran. Biasanya, dusun-dusun yang dilalui oleh pasukan tentu akan menderita karena ada saja ulah anggota pasukan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kekerasan-kerasan. Hal ini adalah karena adanya disiplin yang kuat, ketertiban yang tidak perlu ditekankan lagi oleh para pimpinannya, karena semua dewan pimpinan sendiri juga amat tertib. Ketertiban di dalam kelompok atau golongan haruslah dimulai dari atas. Biasanya, yang di atas selalu menekankan dan menghendaki agar kaum bawahan berdisiplin dan tertib, sedangkan mereka sendiri yang merasa berkuasa tidak memperhatikan disiplin dan ketertiban diri mereka sendiri. Hal ini adalah tak mungkin karena manusia itu condong untuk mencontoh dan yang dicontoh selalu tentulah yang berada di atas. Kalau seng pemimpin korup, mana mungkin anak buahnya tidak korup? Dan untuk melenyapkan sifat buruk dari bawahan, yang di atas haruslah melenyapkan lebih dulu sifat buruknya sendiri. Jika atasan bersih, barulah dia berhak dan dapat menunjukkan kekotoran bawahannya dan membersihkannya. Sebaliknya, kalau dia sendiri kotor, mana mungkin dia mampu membersihkan bawahannya? Tentu dia sendiri juga merasa sungkan dan malu karena si bawahan tentu hanya akan mencertawakannya saja dan melawan dengan menunjuk kekotorannya pula. Pasukan dari kota raja ini hanya mengalami sedikit perlawanan saja dari pasukan yang dipimpin oleh Gubernur Honan. Ketika para komandan di Honan mendengar bahwa pasukan itu selain amat besar dan kuat juga dipimpin oleh Puteri Milana, sebelum bertempur nyali mereka sudah menjadi kecil dan semangat mereka menjadi lemah. Hal ini tentu saja juga menjalar kepada anak buah mereka sehingga ketika Milana menggerakkan pasukannya dan mulai terjadi pertempuran, anak buah pasukan Honan hanya bertempur dengan setengah hati saja, kemudian mereka melarikan diri mundur, terus digiring dan ditekan oleh pasukan kota raja. Akhirnya pasukan kerajaan memasuki ibu kota provinsi Honan. Juga di sini perlawanan amat tidak berarti karena belum apa-apa gubernurnya sudah ketakutan. Kesombongan-kesombongan yang sudah diperlihatkan oleh para komandan ternyata tidak ada kenyataannya ketika musuh sudah berada di depan pintu. Yang nekat melakukan perlawanan segera roboh dan disapu bersih dalam waktu singkat saja sehingga akhirnya sebagian besar pasukan yang sebetulnya merupakan pasukan kerajaan pula yang dibawa menyeleweng dan memerontak oleh gubernur, menakluk dan menyerah. Sebagian lagi masih terus mengawal gubernur Kui Cuka melarikan diri, meninggalkan Lok Yang menuju ke lembah Wonho di mana terdapat sekutunya dalam benteng yang kuat. Setelah menduduki kota Lok Yang, Milana lalu memberi kesempatan kepada pasukan-pasukannya untuk beristirahat. Dia memerintahkan untuk membiarkan para anak buah pasukan berpasa makan minum sepuasnya, tetapi melarang siapapun mengganggu penduduk sehingga para penduduk kota Lok Yang yang sudah ketakutan dikarenakan membayangkan bahwa tentu mereka akan dirampok habis-habisan oleh para tentara kerajaan, menjadi lega dan berterima kasih. Dengan sukarlah para penduduk, terutama yang kaya, lalu mengeluarkan kekayaan mereka untuk menjamu dan menyenangkan hati pasukan kerajaan yang telah menang perang. Mereka tahu bahwa semua ini berkat pimpinan Putri Milana yang terkenal itu. Dan anehnya, begitu sadar bahwa kebersihan mereka dikagumi penduduk, para anggota pasukan itu sendiri merasa sungkan dan enggan melakukan pelanggaran, karena kebersihan mereka itu merupakan kebanggaan mereka. Dan kebanggaan ini pun mendatangkan suatu perasaan senang yang luar biasa. Milana sendiri beristirahat di dalam kamarnya, di bekas rumah gedung gubernur. Ketika seorang pengawal memberi laporan bahwa suaminya, pendekar Gakbun Beng datang menyusul, Milana cepat menyambut suaminya dengan hati girang. Mereka kemudian bercakap-cakap di dalam kamar. Kiranya begitu menerima berita istrinya, Gakbun Beng menitipkan kedua putra kembarnya, yaitu Gakjit Kong dan Gakgoat Kong, kepada kepala dusun di lareng bukit, dan dia sendiri cepat menyusul istrinya ke kota raja. Ketika mendengar berita bahwa pasukan istrinya sudah menyerbu ke Honan, dia pun cepat menyusul dan malam itu diadapat bertemu dengan istrinya di rumah gubernur Honan yang telah ditinggalkan oleh penghuninya yang lari mengungsi ke lembah. Ketika Milana menceritakan kepada suaminya tentang penuturan Sumatian Bu dan Kim Hwe Eli tentang kekuatan di lembah Wonho yang ternyata dipimpin oleh pangeran dari Nepal yang dibantu oleh banyak orang pandai, bahkan bentengnya dibangun dan dipimpin oleh General Kau Liang yang terpaksa menyerah karena semua keluarganya ditawan, Bun Beng menjadi terkejut bukan main. Ayuh, kalau begitu berbahaya sekali. Jadi pangeran dari Nepal itu adalah putra dari pangeran Tua Leong yang memberontak dahulu itu. Ah, dia melanjutkan pemberontakan ayahnya. Dan agaknya dia tidak kalah licik dan cerdiknya dibandingkan ayahnya. Buktinya dia telah dapat memaksa General Kau untuk membantunya, dan menurut Tian Bu, dia dibantu oleh orang-orang pandai yang berilmu tinggi, sedangkan Koksu Nepal yang memimpin benteng itu sendiri juga memiliki kepandayan hebat. Oleh karena itulah maka aku sengaja mengundangmu, karena untuk menyerbu benteng yang dipimpin oleh General Kau, dan mendengar betapa banyaknya orang pandai di dalam benteng itu, terus terang saja, tanpa engkau di sampingku, aku merasa agak jari juga. Ketika Bun Beng mendengar bahwa juga Kau Kokcu Sinaga Sakti Gun Pasir dan istrinya, Ceng Ceng, sudah lebih dulu pergi menyelidik ke benteng, dan bahwa putra mereka pun menjadi tawanan, mendengar pula betapa Tian Bu juga sudah menyelidik ke sana, dia lalu mengambil keputusan untuk mendahului pasukan. Sebaiknya aku pun pergi dulu menyelidik ke sana, karena sesungguhnya aku belum percaya benar bahwa orang seperti General Kau Liang itu dapat berhianat dan sudi membantu musuh yang memberontak, betapapun dia tertekan dan betapa terancam pun keselamatan keluarganya. Dia bukanlah seorang lemah. Milana juga setuju dengan usul suaminya itu dan semalam itu Bun Beng bermalam di kamar istrinya. Suami istri ini saling melepaskan rindu mereka dan saling menasehati agar berhati-hati karena keduanya akan menghadapi bahaya dalam penyerbuan ke lembah itu. Pada keesokan harinya, Bun Beng bertemu dengan Kau Kok Han dan dari pemuda ini dia mendengar lagi penuturan yang lebih jelas tentang General Kau. Setelah berpamit dari istrinya, Bun Beng lalu berangkat, melakukan perjalanan secepatnya menuju ke lembah Wong Ho, mendahului pasukan yang pada hari itu juga diatur oleh Milana untuk berangkat ke benteng di lembah itu. Terima kasih telah menonton!